Francesco Banyaya mengambil langkah maju yang besar untuk mempertahankan gelar dunia Moto IP di sirkuit internasional Lusail ketika ia finish runner-up di bawah pebalap Gresini Fabio Diggian Antonio di Grand Prix Qatar. Dengan rival utamanya Jorge Martin dari tim Pramak Racing Finish di posisi ke-10, Banyaya meningkatkan keunggulannya atas pembalap Spanyol itu menjadi 21 poin, dengan laga final IP Valencia minggu ini. Peko melakukan start luar biasa dari posisi 4 di baris kedua grid untuk melakukan holey shot ketikungan pertama. Dia kemudian memimpin dengan nyaman di pertengahan balapan 22 led, saat Jorge Martin kehilangan performanya diakibatkan performa dari ban yang buruk. Pembalap Gresini Racing Fabio Diggia memiliki kecepatan yang lebih unggul dan melewati Peko di lap 19, dan Peko harus puas finish ke-2 dan pembalap Mooni VR 46 Luka Marini finish ke-3. Sedangkan Enea Bastian ini melaju dengan baik dari posisi ke-15 di grid hingga finish ke-8. Kecepatan pembalap Rimini di paruh ke-2 balapan sangat luar biasa, dan ia dua kali mencetak lap tercepat, membuat rekor baru di 1 menit 52,978 detik di lap terakhir. Enea juga membantu rekan setimnya Banyaya saat ia melewati Martin untuk posisi ke-9 di lap 18. Francesco Banyaya, ini adalah hasil yang luar biasa, itu berarti kami bisa tiba di Valencia dengan sedikit selisih di kejuaraan. Ini tidak akan mudah karena 21 poin tidak cukup untuk bersantai tapi kami senang dengan pekerjaan yang telah dilakukan. Saya mengharapkan kecepatan ini kemarin, tapi saya tidak dalam posisi untuk melakukannya. Kami berhasil melakukan awal yang baik dan saya memiliki kemungkinan untuk menunjukkan kecepatan saya yang luar biasa. Satu-satunya hal adalah kesalahan di tikungan satu ketika saya tersedot oleh slipstream Fabio, itu adalah momen yang menakutkan pastinya dan saya kehilangan banyak waktu. Saya beruntung karena dengan kecepatan yang kami buat, saya mempunyai jarak yang besar. Saya ingin menang, itu satu-satunya hasil bagi saya, tetapi saya tidak mengharapkan hisapan sebesar ini dan saya hampir kehilangannya. Saya rasa saya mampu memperjuangkan kemenangan ini, namun posisi kedua adalah hasil yang sangat bagus. Enea Bastian ini, balapan saya sangat sulit terutama di awal karena sangat sulit bagi saya untuk menyalip pembalap lain dan mencapai kecepatan saya. Namun ketika kecepatan muncul di pertengahan balapan, saya berusaha keras untuk memperkecil jarak dari pembalap lain. Pengendara lain Saya sangat cepat terutama di lima let terakhir, ketika perasaan saya terhadap motor sangat luar biasa dan saya mendorong dengan sangat keras. Saya sangat senang dengan hal ini tetapi tidak tentang akhir pekan secara umum karena ini sulit, dan kecepatan saya sangat terlambat dibandingkan balapan lainnya. Masalah utamanya adalah pada hari Jumat ketika saya tidak masuk ke Ki-2 karena bendera kuning dan juga pada hari Sabtu, namun kecepatan saya secara keseluruhan tidak secepat pebalap lain. Itu datang hari ini tapi sudah terlambat. Terima kasih telah menonton